Halo Sahabat Movie, balik lagi di channel Respect Movie. Di sini kita akan mengupas alur cerita film, yang dibintangi oleh Stephen Chow. Oke tanpa banyak bacot kita langsung saja ke pembahasannya. Shaolin Soccer adalah film Hong Kong yang dirilis pada tahun 2001. Film ini disutradarai dan juga diperankan oleh Stephen Chow. Film yang mengisahkan seorang gelandangan yang ingin mengubah nasib dengan cara menerapkan ilmu bela diri Shaolin yang dia miliki, dan berusaha mengumpulkan saudara-saudara seperguruannya untuk menjadi pemain sepak bola. Menurut sebuah wawancara dengan premier magazine, Chow menyatakan, sebenarnya gerakan CG Kinetic pada adegan sepak bola yang, wah, terinspirasi dari seri manga Jepang Kapten Tsubasa. Anime tersebut sangat populer di Hong Kong lebih dari 10 tahun yang lalu sampai digandrungi oleh anak-anak hingga orang dewasa. Anime ini bahkan memiliki penggemar berat di benua Eropa juga. Tapi dahulu hal itu hanya mungkin terjadi dengan pena dan tinta, sekarang dengan munculnya CGI, itu benar-benar bisa dilakukan. Ide untuk menggabungkan sepak bola dengan kung fu sudah ada di benak saya selama bertahun-tahun, tetapi kami harus menunggu teknologi CG yang mumpuni. Di sini Xing adalah master Shaolin kung fu, yang tujuan hidupnya adalah untuk mempromosikan manfaat spiritual dan praktis dari seni untuk masyarakat modern. Dia bereksperimen dengan berbagai metode, tetapi tidak ada yang menghasilkan hasil positif. Dia kemudian bertemu Golden Fog Fung, seorang bintang sepak bola legendaris Hong Kong pada zamannya, yang sekarang berjalan dengan pincang serta dihianati mantan rekan setimnya Hung, yang sekarang menjadi pengusaha kaya. Xing menjelaskan keinginannya kepada Fung yang menawarkan jasanya untuk melatih Xing dalam sepak bola. Xing terdorong oleh gagasan mempromosikan kung fu melalui sepak bola dan setuju untuk meminta mantan saudara Shaolinnya untuk membentuk tim di bawah manajemen Fung. Xing dan Fung berupaya untuk membentuk tim sepak bola yang hebat. Fung mengundang tim lawan, tim Evil, untuk bermain melawan mereka dan watak mereka jahat hingga kemudian terus memberikan pemukulan brutal kepada tim Shaolin. Ketika semua tampak hilang, para murid Shaolin membangunkan kembali dan memanfaatkan kekuatan khusus mereka. Dengan mudah membungkam permainan kasar tim lain, para pemain brutal dari tim lawan kemudian menyerah dan meminta untuk bergabung dengan tim Xing. Empty Hand menggunakan kecepatan manusia supernya untuk menangkap benda yang ditendang padanya. Xing bertemu Mui, Zhao Wei, seorang tukang roti dengan jerawat parah yang menggunakan tai chi untuk memanggang mantau, dan bahkan membawanya untuk melihat gaun yang sangat mahal di departemen store kelas atas. Setelah berjam-jam, dia segera membentuk keterikatan pada Xing dan bahkan mendapatkan makeover dalam upaya untuk mengesankan Xing. Namun, ini menjadi bumerang dan ketika Mui mengungkapkan perasaannya kepadanya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya ingin menjadi temannya. Pengungkapan ini, ditambah dengan intimidasi terus-menerus dari bosnya yang sombong, membuat Mui menghilang. Striker tim Evil bersiap untuk serangannya yang paling kuat. Tim Shaolin memasuki kompetisi piala terbuka di Hong Kong, di mana mereka menorehkan kemenangan satu sisi yang beruntun dan seringkali menang dengan jenaka dan konyol. Mereka akhirnya bertemu tim Evil di final, tidak lain dimiliki oleh Hong. Tim Evil telah disuntik dengan obat Amerika, memberi mereka kekuatan dan kecepatan manusia super, membuat mereka praktis tak terkalahkan, dan mereka mengalahkan tim Shaolin. Setelah tim Evil mengeluarkan keeper tim Shaolin, Mui, yang telah mencukur rambutnya dan memperbaiki wajahnya, muncul kembali untuk menjaga gawang tim Shaolin. Itulah sedikit informasi yang saya bisa jelaskan dan sedikit merekap atau mereview film tentang Shaolin Soccer. Oke sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari saya. See you next time sahabat. Terima kasih telah menonton!